Sejak dibukanya pendaftaran Panitia Pemilih Kecamatan atau PPK pada 20 November lalu, antusias masyarakat yang mendaftar PPK terlihat cukup tinggi. Setidaknya hingga saat ini terdaftar 275 orang yang mendaftarkan diri menjadi PPK di KPU Tanjung Jabung Barat. Sejumlah tersebut dinilai cukup tinggi dibandingkan pada PPK pemilu tahun 2020 lalu. Tahapan pemilu 2024 mulai dikelar oleh KPU seluruh Indonesia. Seperti halnya di KPU Tanjung Jabung Barat yang saat ini mulai dilakukan tahapan pendaftaran PPK yang dimulai pada 20 November lalu. Pada pendaftaran PPK ini, antusias masyarakat yang mendaftar cukup tinggi dibandingkan pada Pilkada 2020 lalu. Sejak dibukanya pendaftaran PPK hingga saat ini, ada sebanyak 275 orang yang mendaftarkan diri sebagai petugas ad hoc atau PPK. Dalam kesempatan ini, Komisioner KPU Bagian Kadib Sosialisasi Parmas dan STM KPU Tanjung Barat M. Ilyas mengatakan bahwa tahapan proses penerimaan PPK cukup panjang dan berproses secara bertahap, baik dari penelitian administrasi calon anggota PPK dan tahap terakhir yakni penetapan anggota PPK pada 16 Desember mendata. Meski demikian, ia pastikan rekrutmen proses tahapan PPK berjalan secara transparan, pasalnya bagi peserta yang mendaftarkan diri, sebagai PPK wajib memiliki akun dan mengapet ke akun miliknya sendiri, dan berkas offline tetap diserahkan di kantor KPU. Saat ini kami, KPU Tanjung Jambung Barat, melaksanakan tahapan perekrutan badan ad hoc yaitu PPK. PPK ini sudah kami umumkan di media KPU Kabupaten Tanjung Barat, baik Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan lain sebagainya, PPK itu sudah kami umumkan di tanggal 20 ya kemarin ya, tanggal 20 ya, tanggal 20 ya, tanggal 20 ya, tanggal 20 ya, kemudian di tanggal 20 sampai 24 itu adalah pengumuman. Kemudian di tanggal 21 itu sudah bisa untuk menyampaikan berkas kepada KPU, verifikasi berat itu sampai tanggal 29 itu langsung diberikan verifikasi oleh operator kami. Lebih lanjut, Ilyas menambahkan PPK yang akan diterima hanya 65 orang atau di setiap kecamatan diisi 5 orang anggota PPK.